Ini terkait soal kebijakan nasional yang kemudian dijalankan oleh dokter yang ada di layanan kesehatan. Jadi kayak di Indonesia, di semua negara sudah kita sama-sama tahu ada guidelines PMT-CT, PPIA, yang di Indonesia juga sudah dijalankan, salah satunya adalah perempuan yang hidup dengan HIV boleh melahirkan secara normal. Dengan syarat dan ketentuan medis yang sudah ditutupkan oleh dokter dan kami dari IP kerja untuk mendorong teman-teman gimana caranya bisa memenuhi persyaratan medis itu supaya bisa melahirkan normal. Itu satu, kami sudah bikin guidelines. Sampai di layanan kesehatan, hampir seluruh dokter di seluruh Indonesia menentang guidelines PMT-CT tersebut. Mari kita kurangi resiko karena persalinan normal tetap memberikan peluang penularan sehingga ujuk-ujuk seser aja semua. Padahal kos seser itu lebih besar daripada persalinan normal. Kalau persalinan normal kita bisa dibantu oleh bidang. Di Jakarta sudah ada sukses story, kawan kami Hartini, dia melahirkan normal, kosnya lebih murah. Jadi bagaimana pandangan Bapak sekalian terkait kebijakan nasional yang sudah diatur oleh pemerintah tapi tidak dijalankan oleh dokter, yang kemudian berpengaruh pada pembiayaan karena lebih banyak pasien koda perempuan yang datang untuk seksal padahal dia bisa normal. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Nama saya Ardhani Shureyadharma dari Rumah Cimara. Ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya yang hendak saya sampaikan. Sepanjang pemahaman saya, ada dua kategori penyakit yang di eksklusikan dari BPJS atau RGKN menurutkan pers, yaitu penyakit akibat penggunaan narkotika dan kemudian penyakit akibat perbuatan sendiri yang tadi sudah disebutkan. Nah, terkait dengan HIV-AIDS sendiri sebenarnya ada beberapa cara penularan yang seperti kita ketahui dari hubungan sel yang tidak aman dan kemudian yang suntik yang tidak stereo akibat penggunaan narkotika. Nah, kalau tadi melihat dari fokus BPJS untuk promotion dan prevention terutama dari penggunaan narkotika, saat ini memungkinkankah memungkinkankah, ini enak banget sih ngomongnya, memungkinkankah promotion atau prevention untuk penanggulan narkotika masuk dalam BPJS untuk mengurangi risiko penuhan HIV-AIDS seperti penyediaan jarum suntik di layar kesehatan dasar. Dan kemudian, ini kan ya regulasi itu sebenarnya yang memperfes itu ada apa ya, ada dua. Saat ini yang saya lihat sih di lapangan, banyak dokter yang menutup mata. Begitu HIV, ibu ngatanya lapar belakang lo apa? Mau itu penggunaan narkotika atau apa? Nah, yaudah lah ya. Tapi itu nggak merata. Di beberapa tempat ada yang nggak bisa. Ini akibat penggunaan narkotika. Nah, memungkinkan nggak sih merevisi perpres tersebut dan menghilangkan dua pasal itu sehingga tidak ada penerjemahan yang berbeda di lapangan. Itu aja sih, terima kasih. Hi, good afternoon. Jonas, from the Philippines where I'm busy in Bangkok. I think while the agencies are debating about whether to include HIV services or not, it's important to emphasize that even if you have specialized programs for HIV, you're contributing to universal health coverage, and also even protecting the members of JKN. when you treat and prevent, when you prevent and treat HIV, even under these specialized programs. And second, my question is, what's unique about the HIV response is that we have evidence and we know that when services are run and delivered by communities, you actually achieve impact. So I wonder whether in JKN you're contemplating procuring services coming from the community and not just coming from health facilities. One more one, last one, one more. Okay. Good morning. Good morning. I am Dan from CCM Philippines. This is a connection of policy to insurance. We have already a framework that can be adopted in different countries, like test-all, treat-all, without considering the CD4 count or the viral load of HIV patients. How can JKN, or the health insurance, ensure and prepare for this test-all, treat-all policy that will be implemented throughout the country? Thank you. Kalau boleh saya summarize. Guys, jadi pertama pertanyaan dari Mbak Ayu, dari IPI, bagaimana implementasi dari suatu kebijakan yang sudah diatur di Tisi Nasional, tapi ketika implementasi oleh dokter-dokter ini berbeda jauh dengan arahan sebetulnya ya Mbak Ayu ya. Terutama buat perempuan dengan HIV positif. Kemudian yang pertanyaan kedua, dari Rumah Cemara, ada Pespres mengatakan bahwa HIV yang dikarenakan, pengguna jarum suntik itu adalah penyakitan dibuat sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah memungkinkan untuk memasukkan itu ke dalam ke JKN? Terus ketiga, dari Jonas, bagaimana dengan layanan kesehatan yang dikelola oleh komunitas? Karena di berbagai daerah terbukti, dengan adanya layanan kesehatan dikelola oleh komunitas, itu memberikan impact terhadap penanggulangan. Apakah itu bisa di cover juga oleh JKN? Kemudian dari sisi yang Thailand, mengenai test all, treat all. Apakah strategi yang dilakukan oleh JKN untuk memastikan bahwa kita melakukan test all dan treat all? Mungkin siapa yang mau menjawab dulu? Mungkin saya duluan, buat Bu Ayu itu, ini memang persoalan yang tadi saya sudah singgung sedikit. Kita belum mempunyai persepsi yang sama. Jadi yang diperlukan di sini adalah makin sosialisasi. Kadang-kadang dari BPJS dan KMNCAS itu harus membuat yang aturan tertulis. Sehingga ada referensi buat ibu-ibu. Loh ini nih aturannya, jangan tidak dipakai. Kadang-kadang itu ada, make sure di semua rumah sakit tersedia, di rumah bersalin, rumah fasilitas kesehatan. Sehingga tidak terjadi pebiasaan itu. Kita memang harus diakui masih banyak stigma-stigma. Masih banyak salah paham tentang hal ini. Sehingga tidak mudah memang kebijakan di atas diterapkan seseternya di bawah. Tapi bukan tidak mungkin. Yang diperlukan ini tidak perlu perubahan kebijakan, tapi sosialisasi, empowering kepada tenaga-tenaga kesehatan. Itu yang perlu dijelaskan. Dari Cemara, ini kalau polisinya mencabut kedua itu, itu akan sangat sulit. Karena meskipun ada efeknya, karena setiap polisi, setiap kebijakan selalu saja ada kontroversi. Selalu saja ada plus minus. Kalau seandainya, ini kalau seandainya katakanlah tadi akibat narkoba tidak dituliskan, dikecualikan. Ini akan menimbulkan dampak jangka pajaknya orang akan tidak hati-hati. Tapi tentu ada plus minusnya di sini. Bisa saja bagi orang-orang, apalagi teman-teman yang sangat hati dengan narkoba, itu berarti kita meng-endorse penggunaan narkoba. Kenapa? Kalau sakit, tidak apa-apa. Kamu pakai saja. Berarti kamu sakit karena kamu pakai narkoba, bukan selalu hanya ISP, banyak konteks yang lain. Hepatitis dan sebagainya. Yang nangkung, orang lain. Nah, ini tidak ada fairness-nya. Itu problemnya. Oleh karena tadi saya sampaikan, harus ada balancing antara sebuah pengaturan yang membatasi penggunaan dana yang terbatas untuk terpakai untuk orang-orang yang quote-unquote beri-perilaku orang baik, tidak menghabiskan dana yang dipakai untuk semua orang. Nah, ini balance-nya. Oleh karena itu, perlu tetap monitoring di mana plus minus-nya dari masing-masing kebijakan. Itu selalu kebijakan di seluruh dunia. Jadi kalau dihilangkan, pada saat ini prediksi saya sangat-sangat sulit. Di mindset policy makers belum akan bisa terima. Baik, terima kasih. Untuk Bu Ayu, sebenarnya saya bercip kalau BP-nya sih sangat senang, Ibu. Kalau persaingan itu kita bisa emphasize di normal gitu, jangan lalu. Karena sekarang itu persaingan kita itu 99% itu seksius semua, dan itu beban yang luar biasa. Jadi kami sangat senang. Jadi artinya, mungkin nanti ya, nanti kami akan berkondensi lah dengan kemungkinan sehatan. Mungkin nanti untuk ya, tadi kalau sudah bersampingkan, sosial saya itu penting. Ya, teman-teman mungkin lebih confidence ya, lebih mungkin kadang-kadang ya, walau pendokter, tapi mungkin, ya gimana ya, mungkin karena value ya, atau value dan preferensi yang mungkin masih seperti itu. Jadi ya, apapun bentuknya, segala sistem pembiaya itu kan basisnya value, national value, ya nilai-nilai nasional kan. Itu memang dibentuk oleh preferensi, dibentuk dari pengalaman, dan sebagainya. Itu yang mungkin nanti perlu diingkatkan lah, pengalaman, dan sebagainya. Tadi, tadi juga saya tesal, dari Pak Danus, dari Jawa Pembangsa Pula ya, sekarang saja, misalkan kemarin itu, ada teman-teman dari KPI, yang meminta screening untuk anak-anak dengan ketabangan mental juga, kalau di kami sih, padahalnya akan, akan terjadi pada, sampai pada, soal, apa, post benefit-nya yang akan dihitung di Gopaka, memang dampak, kecakupannya lebih baik, lebih besar, dibandingkan dengan biaya yang kita kuatkan. Karena memang, karena satu batas ini, uangnya memang harus betul-betul, betul-betul dipertimbangkan lah, dengan baik. Kemudian tadi, Mr. Jonas, until now, our regulation still, tapi bisa, bisa ya, bisa ya. Jadi, sampai sekarang, kebijakan, yang menjadi dasar pegangan BPJS, bahwa kami hanya bisa membayar, untuk, pelayanan dilakukan oleh fasilis kesehatan. Mungkin, nanti, andai kata, kita memiliki, kemampuan apa, pendanaan lebih baik, maka tidak mungkin. Karena contohnya, for example, itu, kita juga sudah berpikir, untuk melibatkan komunitas, organisasi komunitas, untuk penanggulangan DM, karena memang itu terbukti, efektif. Nah, nanti, ya mungkin suatu saat, tapi mungkin suatu saatnya, memang kita masih belum mampu, karena, our financial capacity is not, good enough, still not, still in the end, like that. Mr. Dan tadi, test all, treat all policy, so, as long as, as the government approve it, and tell BPJS, run it, so we will run it. But still, I think, every new procedure, every technology, should pass the HTA first, the health technology assessment first. After they approve it, and then they will give us the recommendation, and we will try to, to see how good is, how, how affordability, if it is, if it is, reach our affordability, so we can run it. So, like, this is the policy in Indonesia. Thank you. I am going to try to answer, and I will try to answer, because, I will try to answer, I want to try to answer, before I say that, I will try to answer, the response to the health of God, normally, the doctor, in the hospital, they will comply with SOP, or maybe, BPK, Noise, dan luar praktek klinis dari kompleksinya masing-masing kita juga bisa indius mungkin ke asosialan normal mungkin ke asosialan objin dan gini-gini apakah mereka sudah punya bagaimana cara melakukan treatment untuk persatialan normal untuk sosial-sosial dengan HIV positif kalau nanti itu sudah ada mungkin itu akan lebih mudah untuk kita untuk mendorong teman-teman lantai dokter yang ada di rumah sakit sebenarnya yang bisa menjauh lebih lengkap itu ada Direkturat Lain Bu namanya Direkturat Kepayanan Kesehatan yang dia yang langsung membawai rumah sakit yang dia terdekat sesuatu tapi kayaknya sih memang selama itu ada PPK-nya yang ada di rumah sakit seharusnya semua dokter yang ada di situ bisa komplek dengan itu terima kasih terima kasih untuk para narasumber yang sudah memberikan gambaran atau pandangannya mengenai implementasi UAC saya mohon maaf memang mungkin masih banyak yang akan bertanya tapi karena memang waktu kita sudah jauh lewat dari makan siang kita akhiri sesi ini kemudian di sebelah sini ada parking lot kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan dan belum sempat ditanyakan bisa dicantumkan di parking lot nanti kami akan coba berkoordinasi dengan para narasumber untuk menanyakan nanti kita share balik oke kita beri applause dulu buat para narasumber kami terima kasih